Hai guys kembali lagi di refit ya hari ini kayak biasa ini kan hari libur hari Sabtu biasa aku mau jalan-jalan lagi sama keluarga ku ya nggak ngapa-ngapain sih cuma mau makan aja kita ini tipe keluarga kuliner guys bukan adventure kalau keluarga lain mungkin suka dengan tempat yang aneh-aneh dan lain-lain kita nih keluarga yang bener-bener suka kuliner banget jadi kayak kemanapun jauh walaupun jauh gitu rata-rata liburan kita tuh nggak tertarik kayak misalnya ke air terjun ke gunung atau kemana tujuan kita tuh cuma cari view sama cari kuliner aja guys kayak gitu jadi yuk ini kita mau makan di gunungan tretes guys harusnya masih sepi sih jam segini jam ini jam tiga kurang aku berangkat sama istriku juga dan jangan lupa sama orang tua aku juga ikut sama adikku juga kenapa kok ada beberapa temen-temen yang tanya kok kok pergi kok mesti sama papa mamanya iya sih guys karena kan aku Sabtu Senin sampai Minggu aku mungkin bisa ketemu mereka itu cuma hari Sabtu atau Minggu bahkan kadang-kadang Sabtu itu nggak bisa ketemu guys nah aku selalu nyempetin gimana caranya dalam waktu satu minggu itu aku harus paling nggak ketemu papa mamaku ataupun paling nggak itu liburan pergi gitu cari ibaratnya itu family time lah guys nggak cuma sama keluarga intiko aja tapi sama orang tua juga karena penting banget dimana kita itu kita ini anak kan masih muda ya guys masih muda tapi ketika kita bertambah umur orang tua kita itu juga bertambah umur juga jadi kapan lagi gitu loh selagi masih di kesempatan punya waktu bareng-bareng sama orang tua why not kenapa nggak apalagi istriku juga orangnya pengertian gitu loh ngerti kalau misalkan nyenengin orang tua itu juga rezekinya banyak dan waktu-waktu yang yang ibaratnya itu yang Senin sampai Jumat itu full aku sama keluarga aku Sabtu kadang-kadang sama keluarga aku nah Minggu itu biasanya sama orang tua aku ikut selalu hampir sih hampir selalu sih guys jadi nggak apa-apa lah jadi rame-rame kan lebih enak atau apalagi papa mama aku itu sering kangen banget sama cucunya jadi yaudahlah kalau cuma ketemu di rumah kan biasa gitu loh kalau tapi kalau sekali kita jalan-jalan liburan walaupun nggak jauh-jauh lah perjalanan dari Surabaya itu dari Sidoarjo satu jam satu jam setengah itu masih masuk akal kita mau pergi makan makanya ini kita cus kita mau santai-santai di Taman Dayu yang di gunungan mungkin teman-teman orang Jawa Timur terutama orang Surabaya itu pasti sudah nggak asing lah sama di gunungan makanannya lumayan not bad dia tuh banyak-banyak makannya itu banyak-banyak itu western gitu guys jadi kita mau coba kesana dan aku nggak mau terlalu sore karena biasanya itu rame banget kalau sore mungkin jam segini nanti saya misalnya jam 4 lebih ini mungkin masih sepi jadi aku masih bisa cari spot yang enak guys kayak gitu sih jadi di sana oke lah masih masih wajar juga untuk jarak perjalanannya untuk kita pergi makan oke ini kita sudah masuk tol Sidoarjo lihat nih guys ini loh ini aku paling suka di tol Sidoarjo ini yang mau ke arah gempol pandaan ini lihat itu kadang-kadang kelihatan gunungnya tuh bagus banget guys ini yang buat kayak asik gitu nyetir di tol santai enak nah ini guys kita sudah keluar ini kita keluar tol pandaan sekarang enak guys sudah ada tol ini enak banget membantu banget jadi kalau kita mau ke tretes mau ke pandaan mau ke Taman Dayu itu ya daerah-daerah situ itu ya nggak sampai satu jam lah guys di tol itu mungkin setengah jam lebih itu sudah sampai bisa keluar dulu kalau nggak ada tol itu mungkin perjalanannya aja lewat jalan biasa itu hampir satu jam setengah guys kadang bisa lebih kalau pas macet banget makanya tol ini bener-bener bantu sih kita juga jarak-jarak jauh lebih enak gitu nggak pusing juga ya nyetirnya di tol itu karena pertama jalurnya enak lurus aja dan kita bisa nikmati enjoy sama view pemandangannya juga guys jadi ya oke lah buat mobil juga lebih lebih irit loh guys kalau kita di tol karena kan kecepatannya stabil kita nggak 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 berhenti gas berhenti gas dan juga nggak ada halangan lah ibaratnya jadi dampaknya juga banyak banget sih jalan tol ini mantep banget kalau temen-temen tanya berapa biaya tol dari tempatku sampai ke keluar pandangan ini jujur aku nggak pernah nggak pernah merhatiin ya guys cuma aku tuh selalu perkiraan jalan aja jadi aku itu dari daerah waru itu aku masuk tol apa ya tol waru lalu nanti masuk tol Sidoarjo lalu masuk tol gempol pandaan itu PP guys ya pulang pergi itu sekitar 50.000 guys karena nggak sampai sih 45.000-an lah guys kayaknya karena aku biasa isi 50 itu masih cukup masih ada sisa sedikit kayak gitulah perkiraannya untuk tolnya banyak sih orang yang maksudnya lebih suka lewat jalan biasa katanya bisa lihat nah lain-lain tapi kalau aku sih kalau ada tol aku selalu prefer lewat jalan tol kalau aku sih ya jadi dari segi nyetir juga enak nggak capek dan lain-lain lah guys ibaratnya jadi nggak buang waktu lah kalau aku nah ini kita sudah masuk di tol ini sorry ini Taman Dayu guys Taman Dayu ini ada KFC sebelah kiri sebelah kanan ini ada Wapo Wapo ini lumayan enak loh guys dan harganya juga menurutku relatif murah dan porsinya juga banyak kadang-kadang aku makan disitu guys kalau banyak sama keluarga aku kadang-kadang makan disitu cuma ini lagi posen jadi kita pingin ya pingin yang bedalah sama mau duduk-duduk santai sama keluarga di pegunungan liak hijau-hijau liak gunung hawanya dingin gitu guys itu enak banget bener-bener apa ya bener-bener family time lah ibaratnya itu karena kita keseharian itu sudah mikirin kerjaan terus lalu kadang-kadang sudah nggak udah nggak apa ibaratnya itu jarang lah kita ini kayak family time ngomong masalah nggak hanya masalah uang dan keluarga tapi sorry nggak masalah uang dan masalah kerjaan gitu loh guys tapi masalah bener-bener kayak apa sih yang mau diomongin sama-sama kalau pas waktunya pas gini nggak ada pikiran kerjaan ngobrol-ngobrol santai enak gitu lah guys jadi penting banget sih punya satu momen atau waktu meluangkan waktu dimana itu kita lepas semua kayak pikiran kerjaan lah pikiran apa bener-bener fokus antara pikiran badan fisik semua itu bener-bener untuk keluarga guys aku sih biasanya gitu ya cuma kadang susahnya ini cari waktunya cuma aku gimana pun caranya aku pasti sempetin satu minggu aku pasti sama keluarga aku terus guys ini ada adikku ada anakku dua sama istriku guys oke ini perjalanan sudah naik di taman dayunya guys ini mau mau sampai ini dikit lagi sekitar 2 kilo kalau nggak salah guys disini tuh ada dua resto guys di taman dayu pertama itu aku lupa restonya yang punya resort untuk golf di taman dayu sama yang di gunungan kita hari ini mau coba makan yang di gunungan aja dulu mau santai-santai disana kayak di rumput-rumputnya gitu sambil makan sambil santai-santai lah guys menenangkan waktu lah rehat sejenak dari penatnya pikiran kerjaan atau apapun lah banyak masalah lah namanya orang hidup di Surabaya jadi penting banget sekarang jalan gini aja guys jalan nyetir gini lihat hijau-hijau gini tuh fresh banget guys di kepala sambil cerita-cerita sambil guyon-guyon bercanda-bercanda sama anak dan istri guys kayak gitulah temen-temen gimana suka nggak jalan-jalan kayak gini nah ini udah mau sampai sih guys nah ini guys ini nah ini sudah masuk di daerah perumahan di gunungan atas ini tinggal naik aja ini tanjanya cukup lumayan guys dulu aku pernah pakai CRV naik kesini tuh sampai baunya sangit guys apalagi dulu pas pernah macet parah itu jadi aku di tengah-tengah tuh berhenti terus aku harus ngegas lagi tuh baunya sampe sangit banget guys tapi cuma kalau mobil diesel harusnya so far nggak masalah karena dia punya torsi yang besar dan karakteristik diesel tuh memang lebih cocok ya untuk tanjakan daripada bensin ini ngomong lagi ya guys ini bener-bener pure apa yang aku rasain pakai mobil ya bukan aku apa punya mobil Fortuner atau Innova diesel jadi aku bilang mobil yang jelek enggak guys enggak aku juga punya mobil bensin aku punya CX-5 aku dulu pernah pakai CRV juga aku juga pernah punya X-Trail jadi aku hanya pure ya ibaratnya share opini lah guys kalau mobil diesel tuh cocok banget untuk dibawa ke gunung-gunung atau ke tanjakan-tanjakan nih guys lihat dan tadi mobilnya diesel semua ini guys yang naik kesini cuma ya pasti adalah yang mobil bensin cuma mobil diesel memang terkena lebih kuat untuk tanjakan-tanjakan ini guys lihat ini tanjakannya lumayan dan di Fortuner ku ini RPMnya nggak sampai 2 guys jadi bener-bener torsinya tuh josh banget nih aku suka banget jadi ringan lah mobil kerasa ringan nggak berat walaupun tanjaan cukup tajam kayak gitu lah ini guys sampai dikasih rambu-rambu kuning ini memang tanjaannya lumayan lihat guys pemananya bagus banget ya guys ya ini kalau nggak salah ada perumahan-perumahan kecil-kecil gitu punya esi putra ya kalau nggak salah dia kan memang hebat guys untuk membangun tuh desainnya buat suatu lahan yang sebelumnya tuh nggak ada nilainya jadi bernilai karena bangunannya tuh yang estetik banget gitu loh guys tuh tuh kelihatan guys ya bagus banget ini kayaknya kok rame ya guys wah gila guys ini rame banget guys ternyata wah 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 guys ini rame banget guys beneran ini aku sama adikku mau ngecek dulu tempat ada apa enggak istriku biar di wah ini parah bener ini istriku biar di mobil dulu karena rame banget nggak tau ini antrinya berapa lama atau bisa nggak memang kita makan disini karena ini rame terlalu banget soalnya kalau terlalu rame pun aku juga nggak berani apalagi ini masa-masa covid guys nggak resikolah cuma makan terus nanti amit-amit sampai terpapar covid kan nggak lucu jadi yaudahlah ini guys aku tunjukin dulu ya ini rencana sih tadi aku mau makan disini aku mau di posisi tuh guys di rumput-rumput anakku bisa lari-lari bisa main-main kan asik gitu loh dan kita nggak usah bingung kalau dia jatuh atau apa kan di rumput soalnya dia karena anakku tuh aktif banget nggak bisa berhenti tapi ini nggak tau rame kayak gini mana bisa guys makan ternyata guys tidak bisa antrinya tuh sampai 3 jam lebih yang antrinya tuh sampai 10 keluarga lebih wah ya sudah akhirnya nah ini kita pindah yang ke bawah ini Taman Dayu Resort dia punya restonya juga nama restonya itu Jack the Rice jadi dia tuh disini ada hotel ada golfnya juga jadi kalau temen-temen suka golf tuh bisa nginep disini ada cafe-nya tempat enak lalu kalau pagi gitu kita bisa main golf disini sekitar 1 jutaan lah kalau sampai turun ke hole-hole nya guys wah gimana ada gunungan nggak bisa parah banget jadi yaudahlah kita kesini nggak kalah juga tempatnya enak banget ini juga rame banget guys lihat nih rame banget ini ini ya membuktikan orang-orang ini sekarang memang bener-bener butuh hiburan ya guys di masa-masa pandemi kayak gini kadang kita itu kayak masa-masa kayak gini ya guys ya kita cuma makan aja makan pergi makan sama keluarga itu sudah bener-bener refreshing total guys bener-bener daripada di rumah terus nggak ngapa-ngapain ya tambah sakit tambah nggak karu-karuan lah guys yang penting protokol kesehatan jangan lupa oke kalau tau rame banget ya sudah jangan dimasukin bahaya ini menunya guys ini lebih banyak makanan indonya daripada western ya guys harganya ya martabak 45 soto ayam 50 ya memang menurutku sih mahal karena soto kan biasanya cuma 15-20 ribu cuma kan beda guys ini di resto masalahnya resto besar di resort ada hotelnya dan kita kalau tempat kayak gini kan kita nggak cuma beli makanannya aja guys tapi kita beli view-nya beli tempatnya beli fasilitasnya kita lihat pemandangan enak tempat enak kan juga sesuatu yang bisa dibilang juga butuh pengorbanan ya makanya harganya lebih mahal ini minumnya mahal guys bener kalau minumnya ini menurutku mahal este manisnya sekitar hampir 40.000 jadi ini tadi akhirnya mungkin kita akal aja jadi rencananya ini karena kita makan pesan-pesan makanan banyak cuma minumnya kita kurangi aku ada juga bawa sih guys minuman anakku untuk buat susu itu bisa diminum jadi pesannya nggak usah banyak minumnya biasa sayang banget kalau pesan minum sampai terlalu mahal emang-emang uangnya guys ini guys tempatnya asik banget kan ini golfnya jadi kalau teman-teman inap disini itu biasanya orang-orang tujuannya paginya main golf nanti ada yang nganter gitu guys aku nggak tahu sih aku nggak bisa main golf cuma mau belajar mungkin habis ini ini seru banget nih gimana tempatnya enak kan guys lihat ijo-ijo banget gini mantap banget guys beneran sangat-sangat terhibur bener-bener sangat-sangat ibaratnya itu apa ya guys nggak ada yang bisa digantiin momen-momen sama keluarga itu sudah guys nggak ada happiness bener-bener guys nggak ada yang nggak ada obatnya lah ibaratnya oke guys ini udah malem anakku juga udah ngantuk kayaknya udah capek lari-lari dari tadi kita udah makan tadi itu sorry guys aku nggak bisa nge-shoot makanannya karena tadi tuh nggak tahu kameraku error banget sampai akhirnya kasihan papa mamaku nunggu aku nge-shoot jadi yaudahlah mereka makinnya makan sorry banget aku nggak bisa nge-shoot makanannya tadi itu kita itu pesen ada pesen soto rawon beberapa menu lah guys kita makan itu 6 orang eh 7 orang kan sama papa mamaku sama adikku sama mbakku juga itu total semua tadi tuh habis sekitar 800 ribu lebih guys beneran guys yang mahal itu ternyata minumnya minumnya itu sekitar minumnya sendiri tuh hampir 300 ribu tadi guys kalau makanannya ya wajar lah kayak tadi ada yang pesen beef yakiniku itu 60 ribu lebih lalu soto 50 terus tadi aku pesen nasi goreng buat anakku itu sekitar 55 masih wajar lah ya kalau minum makanannya cuma tadi agak mahal minumannya cuma so far oke lah makanannya juga enak pelayanannya juga top banget dan tadi juga ada fasilitas-fasilitas kayak meja bimpong lalu ada mainan untuk anak-anak pasel dan lain-lain lah jadi ya nggak apa-apa lah guys seminggu sekali kan nggak sering-sering juga kalau kita nyenengin anak istri keluarga itu nanti rezekinya kembali lagi kok guys pasti nggak usah khawatir ini pulang guys sudah capek banget hampir jam 8 ini kita masih keluar di Taman Dayu ini cukup serem sih guys untuk jalannya cukup gelap dan disini tuh kayak lebih ini nggak tau ya ini dia tuh ada perumahan-perumahan tapi masih sepi gitu loh guys perumahannya mungkin ya jadi di jalan tuh kayak masak sepi-sepi banget gitu guys mungkin bisa dibilang orang-orang itu punya rumah disini untuk vila gitu ya jadi mereka cuma dateng itu mungkin Sabtu Minggu aja kayak gitu guys oh iya nanti minggu depan ya 2-3 minggu lagi lah aku bakal kasih tau kalian vila ku aku punya vila di pacet kalau temen-temen tau dan itu banyak kejadian-kejadian yang agak nggak masuk akal nanti aku buatin videonya cuma aku belum sempet kesana sama sekali karena ya beberapa urusan dan pekerjaan lah ini udah pulang guys posisi sudah pulang dan cukup capek juga hari ini padahal cuma perjalanan makan duduk-duduk pulang itu udah capek loh guys bener badannya ini mungkin sudah tulang-tulang tua ini mungkin ya guys padahal belum sampai 30 umurku aduh nah guys ini aku mau cerita curhat sedikit lah ya dulu ketika di Taman Dayu ini belum terlalu rame awal-awal aku tuh ditawari juga mau beli rumah disini tahun berapa ya aku lupa aku dulu tuh masih SMA ya SMA jadi sekitar mungkin 6-10 tahun lalu lah guys itu posisi aku mau beli rumah papan aku mau beli rumah disini untuk kira-kira tuh kayak Sabtu Minggu kalau mau ke Malang nginep sini atau mau ke Tretes nginep sini beda suasana lah karena memang menarik banget dia tuh kayak punya klaster sendiri gitu loh guys ada rumah sakit ada mau sekolah ada lain-lain kayak gitu lah guys tapi ketika hampir beli sudah tinggal 1-2 minggu tuh sudah mempersiapin guys uangnya untuk memang bener-bener beli dulu maunya kredit KPR 10 tahun ternyata guys memang kadang kita tuh sebagai manusia bisa punya keinginan tujuan ekspetasi tapi ternyata kalau belum waktunya itu ya ada aja guys yang buat batal itu akhirnya gak jadi beli guys karena ternyata 2 minggu sebelum kita kasih DP mama papaku kasih DP untuk uang muka papaku ada masalah kerjaannya guys dan itu butuh uang yang sangat banyak banget dan untung aja guys kalau misalkan jadi beli misalnya timingnya itu gak pas aku uang itu dipakai untuk beli rumah ini lah beli rumah yang tadi di Taman Dayu wah sudah habis sudah gak tau masalah kerjaan papaku itu harus ngambil uang dari mana kayak gitu lah guys jadi kayak karena hal-hal kayak gitu tuh membuat kita tuh jadi kayak lebih wise gitu gak sih guys jadi kayak semua itu yang terjadi tuh bener-bener sudah ibaratnya itu sudah ada jalannya gitu loh guys jadi oh masalah sekarang itu mungkin ada dampak positifnya di masa yang akan datang kayak gitu sih guys cuma sharing aja ya jadi teman-teman yang sekarang mungkin punya banyak masalah lagi down dan lain-lain lah apapun lah masalah uang masalah kerjaan mungkin masalah cinta tenang aja guys apa yang terjadi sekarang itu gak selalu buruk untuk masa depan akhirnya buktinya aku ketika itu ternyata ada masalah aku gak bisa beli rumah ternyata memang uangnya itu untuk masalah yang lain kayak gitu lah guys jadi tetap semangat ya teman-teman sekarang ini pokoknya bersyukur aja lah dan tetap semangat berdoa jangan lupa karena nanti semuanya pasti akan baik-baik aja oke ini udah pulang di tol thank you guys malah curhat aku ini bye-bye video selanjutnya nanti aku mungkin mau ke segmen mistis-mistis yang aku pernah alami subscribe ya guys dan like thank you